Intro Halo pembaca Tech in Asia Indonesia semuanya Pada minggu ini saya Muhammad Fahmi kembali lagi dalam acara weekend bareng Tech in Asia atau TIA Nama acaranya weekend bareng TIA TIA Gak boleh lu panjang-panjangin Tech in Asia gak boleh So sekarang ngambung lah saya berada di posisi kanan Apakah ini berarti saya yang menjadi bintang tamu? Tidak Laptop saya baterainya habis Jadi kita pake laptop Iqbal Oleh karena itu saya berada di kanan Ya kamu sudah melihat Iqbal di sebelah saya Iqbal boleh perkenalkan diri? Ya perkenalkan nama saya Iqbal Saya saat ini kerja sebagai editor di games Tech in Asia Games Jarang keliatan karena seringnya di Surabaya bukan di Jakarta Jadi begitu di dateng ke Jakarta itu langsung diculik sama si Fahmi ini Sebenernya saya kemarin sempet lupa sih kalo Iqbal lagi di Jakarta Jadi kayak siapa nih minggu ini bintang tamunya? Iqbal aja Oh iya Iqbal lagi di Jakarta Bener juga Jadi sorry kalo sampe lupa gitu ya Tapi ya terima kasih sudah mau datang Eh pertanyaan dong Umur lo berapa? Biip Ya begitu lah Oke segitu ya Tinggi juga ya Kita sebenernya biasanya minggu-minggu Kecuali minggu lalu ya Minggu lalu gue Seperti yang udah dijelaskan sama Audi dan Kevin di bawah ini Saya sedang malas Nah itu mereka bohong gue sebenernya udah kerjaan kemarin oke Kurang lebih gitu lah Kerjaan gue tuh makan di bawah kemarin Jadi gak dateng Eh namanya juga hidup lah Jadi ya seperti biasa kita bakal ngobrol soal video games Jangan merusak moral anak bangsa Bikin mereka gak belajar Dan ngomongin soal video game terus-terusan Dan untuk minggu ini nih Ada game baru baru keluarnya Sebenernya bukan minggu ini sih Sudah Minggu lalu tepatnya Minggu lalu keluarnya Tapi masih hype-hype ini ya Lalu kurang deket Kurang oke Game apakah itu? Apalagi kalau bukan Petarung Jalanan 5 Atau Street Fighter 5 Kok apa sih? Oh memang gak? Ya memang Oke oke Karena gak di localize aja jadi Street Fighter 5 Ya Street Fighter 5 Jadi Street Fighter 5 itu game apa sih sebenernya? Itu adalah iterasi terbaru dari game fighting legendaris Yang udah dimulai dari tahun 90-an silam Salah tahun 87 mulanya baru Oh iya yang di NES ya Soalnya baru kenalnya Street Fighter 2 sih Yang gak ada nama karakter semua sekali Iya 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 Jadi Street Fighter tuh Yang kelima udah keluar setelah Kita udah bosen ya Dari tahun 2009 sampai tahun 2016 Ngadepin Super Street Fighter Ultra Hyper Edition Ultra Super Street Fighter 4 Arcade Hyper Edition Atau apalah itu Ini Street Fighter 5 akhirnya dateng Dengan karakter yang sedikit Dan fitur yang lebih sedikit lagi Sedikit lagi Jadi kayak Tadinya lu harus yang review tapi gak jadi ya Iya gak jadi Jadi kita Semoga Kira-kira kalau gue sindir yang di belakang kamer Kira-kira pas Videonya publis udah tersedia belum reviewnya mas Amin Jadi kalau misalnya review udah tersedia Bisa kamu akses di bawah sini Karena miskin fitur Ini kan game besar Kayak Hype-nya udah gede banget Bahkan dari sebelum gamenya dirilis Udah ada kontesnya Betul Nah itu kok tadi lu bisa rilis dengan fitur miskin tuh Pih ya Nah itu juga penasaran sih Soalnya Gue sendiri tuh ngikutin dari awal si Capcom ini Naikin Hype Street Fighter 5 itu loh Dari mulai karakternya siapa aja Fiturnya ada apa aja Dan apa aja yang akan mereka hadirkan di masa depan Nah begitu ke minggu lalu rilis Pas gue mainin Langsung doeng Kok cuma begini Mereka bilangnya karakter sekarang ada 16 16 karakter dan akan ditambah 6 karakter Secara berkala Tapi ternyata bukan 6 karakter doang ditambah secara berkala Arcade ya gak ada ya Gak ada arcade Jadi lu kalau mau main sendirian yaudah lah Kalau orang-orang kayak gue gak bisa main tuh Karena perlu temen Nah terus online Online juga kayaknya sering putus Online-nya juga masih banyak masalah sih Soalnya di hari pertama perilisan aja tuh Servernya down berkali-kali Nah kayak Kadang tuh game tuh udah pasti down ya Gue gak ngerti kenapa kayak Game populer tuh pasti down Kenapa tetep terjadi terus-menerus tuh Padahal betanya juga udah berkali-kali kan Gak cuma sekali kan Gagal gitu loh Oh my God Kalau ngeliat harganya di Steam ya Di Steam tuh harga game Triple E Yang 59,99 dolar itu dilocalize Jadi biasanya jadi 300 ribu, 400 ribu Tapi Street Fighter V jadi 800 ribu Hah? 800 ribu, 700 ribu Tapi oh my God Dia gak low class Dia bener-bener mentah-mentah dolar Dikonversi ke rupiah Dan kayak Aduh udah mahal kayak gitu Udah mahal tuh Capcom-nya ya Masem Tapi kalau seandainya Seandainya fiturnya normal lancar Bagus gak gisanya tuh? Kalau gue pribadi sih Suka banget Street Fighter V ini Daripada Street Fighter IV ya Kenapa? Karena selain grafisnya yang lebih bagus Lebih Si Candi lebih baunci-baunci gitu gak? Dan si Kemi-nya juga lebih seksi Oh iya Oke itu Itu diedit gak? Enggak lah, enggak lah Enggak bakal Enggak ada yang diedit loh Jadi selain grafisnya bagus Itu juga Kontrolnya maupun Gerakan-gerakan dari setiap karakternya itu Di touch up Dibedain dari Iterasi-iterasi sebelumnya Oke Jadi pemain yang udah lama main Iterasi Street Fighter sebelumnya itu Akan merasa mendapatkan hal baru Oke Selain itu juga Kontrolnya Itu juga lebih mudah daripada Street Fighter IV contohnya Karena di Street Fighter V ini Untuk ngeluarin jurus spesialnya itu Gak perlu mencet Tiga tombol sekaligus Oke Gak perlu jadi dewa gitu ya Dan juga beberapa jurus Yang dulunya harus diputer satu lingkaran penuh Atau suruh nunggu Apa Tahan belakang Terus pecah depan Sekarang tinggal disederhanakan lagi Jadi bisa dieksekusi dengan lebih cepat Iya rata-rata gue pas baca comment listnya itu Basically Hampir semua karakter jurusnya adalah Seperempat lingkaran Y Iya Eh seperempat lingkaran Punch Atau enggak Diagonal Jadi pokoknya Kombinasi yang ada di Hadouken Tasumaki Sama Soryuken Iya Itu bisa dipakai di semua karakter Iya hampir bisa Dan buat yang V V attack-nya Special attack-nya Cukup Seperempat lingkaran dua kali Punch Iya Rata-rata gitu semua nih gue kan Iya itu ngebantu banget sih Terutama untuk Gamer yang main di Pake controller ini ya Controller console gitu ya Walaupun jempol gue jadi agak sakit sih Mas main Soalnya gue kalo main game fighting kayak gitu ya Somehow Kalo gak tau jurusnya tuh Lebih gampang tuh Daripada kalo lu tau jurusnya Lu bakal capek ngelurahin jurus kalo lu tau Tapi kalo lu gak tau mah Kalo gak tau sih biasanya Asal button matching Iya button matching sama Ngandelin jurus-jurus dasar Pukulan dasar Tendaan dasar Kalo gak ngebius satu gerakan penuh Dipojokin musuh Tapi itu soal gameplay ya Kalo soal desain karakter gimana Karena ini kan Ini Street Fighter yang menurut gue Desain karakternya paling banyak perombakan Iya sih Iya Lu Contoh yang paling berubah tuh kayak Si Ken tuh berubah banget Iya Terus si Bison jadi tua Iya Cemi jadi lebih bule Iya Lu suka gak perubahannya? Kalo gue sih Ngeliat itu fresh sih Maksudnya Beda dari yang selama ini Image yang ada di kepala gue gitu Kalo dulu kan Kemi tampangnya tuh kayak Karakter anime gitu kan Kalo sekarang tuh lebih Lebih cocok ke origin dia Sebagai orang Inggris Walaupun kalo gak salah Sempet kasus ya Jadi Tadinya mukanya lebih British lagi Terus kayak si Wibu-Wibu Itu kayak Apa ini kurang cantik Kurang apa Dasar fantasi kalian akan wanita tuh Salah semua Berhentilah main Di kamar mandi Sama depan layar tuh lah Liat ke Inggris tuh mukanya kayak Cemi yang pertama Kayak diumumin Bukan kayak Cemi yang Sekarang Udah di update Apalagi Cemi yang Ada gue suka kostum Alternatif Oh iya yang dari pre-order itu ya Itu kayak Mukanya anime banget Tapi gue suka sih tuh Cuma ya Yang bener tuh gak kayak gitu Dan Wibu juga ya mas Enggak lah Saya Apa namanya Gerakan anti Wibu nasional Oke Guns Nah itu kayak Gue tapi kalau gue sendiri Yang paling suka sih Perubahannya si Dhalsim ya Oh iya Dhalsim Walaupun gue agak creepy-creepy Gimana gitu Tapi jadi kayak kesannya India banget tuh lah India banget tuh Dan lu kalau ngeliat levelnya Dhalsim tuh Backgroundnya gila India parah Kalau sebelumnya kan Taj Mahal kan Ini sekarang backgroundnya kayak di Di kereta gitu Sembanyak orang jualan Ada poster Poster film India segala Tapi yang satu yang paling gue suka Yaitu Ryu yang alternatif Oh iya Karena jengkut dan brewok itu Membuat siapapun jadi lebih ganteng Men Cewek pun brewokan jadi ganteng Dan Ryu Wah dengan dia gak pake baju Brewokan gila Maco banget Maco banget Aku akan bergantung untuk dia lah Love wins Ryu wins Pokoknya ya itu Buat pembahasan syfet terlimanya ya Tunggu review dari kami Kita break dulu kali ya Untuk ya Kamu ngambil minum dulu Walaupun ngambil minum doang Bisa di pause ya Ini bukan TV gitu Oh my god Ya coba liat clip Dari karakter-karakter ganteng Street Fighter yang Bisa kamu mainkan Atau tidak bisa kamu mainkan sekarang Bisa di pause ya Terima kasih telah menonton! 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 di TV 4K pake blu-ray player sama Mad Max lu tonton di bioskop experience bakal beda samanya kayak lu main mobile dengan grafis fantastis sama lu main di konsol experience-nya pasti beda baru-baru ini ada Mobile World Conference itu yang di Eropa itu lupa luas gue lupa di Amsterdam itu bukan Casual Connect ya Casual Connect kan Amsterdam atau di Barcelona ya pokoknya gue lupa Amsterdam tau gue Casual Connect sih oke lah itu lah ya nah itu ada salah satu argumen untuk menjembatani layar yang kecil itu akan dipasangkan dengan VR oh no 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 VR again ilang dong fungsi portable-nya mobile-nya kan lu mau di lu mau main jeer VR di dalam bis siapa tau lu bayangin sekarang lu naik kereta atau bis gini kan terus kayak 10 tahun lagi di bis bakal orang kayak lu kayak lu who knows dulu yang main smartphone di kereta rasanya anehnya sekarang udah normal kan itu bukan masa depan yang gue inginkan ada sih iya nausubillah deh nausubillah gila ini gitu ya ini kayak ya masih banyak sih apa opsi yang mau di eksplor tapi jadinya sekarang gak tau mungkin aja ini kayak ntar dicolokin di otak kita jadi kayak diprojeksikan ke dalam mata siapa tau kacamata nanti ini bisa lama-lama jadi proyeksi LCD sendiri oh my god nah ini sih udah ketjauhan sih gue udah nyobain gue udah nyobain google glass dan itu bukan itu bukan pengalaman yang baik ya namanya juga masih prototipe kan dan juga belum di udah di cancel sama google ke google sadar pokoknya salah dengan itu itu aja sih yang diturut di bas ya kamu sendiri menurut pendapat kamu gimana soal grafis di mobile yang bakal balapin PS4 bakal gak sih balapin konsol dan sekalipun akan balapin perlu gak? coba sampaikan di komentar kalau bagus pintar udah gitu kirain kirain wadikasih apa kek wadikasih apa yang kira kita tajir lebar gaji woy gila oke itu aja untuk minggu ini ya ini durasinya berapa nih oh udah ya semoga gak tembus durasi ya minggu ini ya jadi itu saja untuk sekarang seperti biasa jangan lupa klik like share dan subscribe video ini eh like dan share video ini plus subscribe channel kita untuk video-video terbaru ya jangan lupa ya kamu juga bisa request request apa video yang mau kamu tonton di bawah kita akan berusaha untuk memwujudkannya walaupun jangan berharap banyak sama sekali ya request aja request siapa sih yang larang itu kita baca kok baca baca peduli atau gak itu gue gak tau ya ya itu aja untuk sekarang semoga minggu depan saya tamunya cewek jangan kayak gini lagi iya kasian sih Fahmi kasian sih Fahmi betul sekali udah banyak kayak komentar-komentar di youtube atau di artikel kayak wah perlu pasangan hidup lo Mi oke oh my god i know gue tau gue butuh pasangan hidup jir ya itu aja untuk sekarang jadi curhat kan curcol gini kan kurang lebih yang mohon maaf sampai jumpa minggu depan bye selamat menikmati